Cincin Maut Jelit 23 Menarik napas panjang, pelan-pelan mendongakan kepalanya memandang angkasa biru, kemudian tanyanya lebih jauh, apakah kau tidak malu terhadap Jip Guat San Kuan Hang merasa terkesiap, cepat-cepat serunya. Ayah, kesalahan apakah yang telah Ananda lakukan hingga menimbulkan amarah yang begitu besar dari Ayah Kuan Lok Kahi tidak langsung menjawab pertanyaan anaknya itu pelan-pelan dia mengangkat tangannya ke tengah udara, kemudian diarahkan ke atas ubun-ubun Kuan Hang. Setelah itulah dia baru berkata. Apa yang telah kau lakukan, masa harus saya terangkan kepadamu? Masa kau tidak tahu perbuatan apakah yang telah kau lakukan? Paras muka Kuan Hang berubah hebat, perasaan putus asa dengan cepat tercermin di atas wajahnya, dia mencoba memandang ayahnya dengan penuh permohonan ampun. Angin malam yang dingin berhembus lewat dari dasar lembah, beberapa burung gagak terbang melintas memecahkan keheningan malam yang mulai mencekam, malam yang panjang kini telah berada di depan mata. Kuan Lok Kahi memandang dingin ke wajah putranya, telapak tangannya itu menempel di ubun-ubun Kuan Hang, saat dia mengerahkan sedikit saja tenaga dalamnya, Kuan Hang akan mati seketika. Tak heran kalau semua orang yang hadir di Arna sama sana dibikin terkesiap oleh kekejaman dan kebuasan Kuan Lok Kahi, mereka hanya memandang ke tengah Arna dengan perasaan ngeri. Sekujur badan Kuan Hang telah gemetar keras karena ketakutan, sorot metimohon pengampunan terpancar keluar dari balik matanya, sambil memegangi ujung baju ayah Ria, dia mulai merengek dengan suara gemetar, Ayah mengapa kau hendak membunuhku kau telah mengkhianati ayahmu, di kemudian hari bisa saja akan mengkhianati pula Bukit Jit Guatsan ini kepada musuh, biar Ria cuma mempunyai seorang putra. Tapi, A.A.A.I.I. dengan menghela nafas dalam-dalam, selintas rasa sedih telah muncul di atas wajahnya, kendatipun dia adalah pentolan dari kaum iblis. Tapi bila sudah dihadapkan saat untuk membunuh putranya, tak urung rasa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya akan timbul juga, ia tak tega untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kuan Hang tertegun untuk beberapa saat, kemudian serunya, ayah, mungkin Ananda memang ada kesalahan yang pantas untuk dibunuh, tapi bagaimanapun juga kau orang tua harus menerangkannya lebih dulu kepada Ananda, sampai waktunya, kendatipun Ananda harus mati, aku akan menjadi setan yang mengetahui duduknya persoalan, Nak apakah kau benar-benar tidak mengerti apa sebabnya ayah hendak membunuh mutanya Kuan Lokahai dengan perasaan sedih? Kuan Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak tahu dengan pandangan dingin Kua Lokahai menatap jago padang buta bokci sekejap, dari balik sorot matanya lalu terpancar keluar rasa benci dan dendam yang membara, seolah-olah jago padang buta mempunyai dendam kesumat sedalam lautan saja dengannya. Sesudah tertawa seram, dia lantas berseru, Bokci, aku hendak mengadukan ucapanmu tadi dengan puteraku, aku tidak mempunyai kegembiraan untuk berbuat demikian, lebih kalau kurangi saja pembicaraanmu, jawab jago padang buta bokci dingin. Kuan Hang semakin tertegun, iagi dia tidak habis mengerti persoalan apakah yang sebenarnya telah terjadi, lebih-lebih tidak mengerti kalau persoalan mana ada hubungannya dengan jago padang buta bokci. Dia berpaling ke wajah jago padang buta bokci, kemudian menegur, bokci, sebenarnya apa yang telah terjadi jago padang buta bokci mengerutkan dahinya kencang-kencang, lalu menjawab dengan suara dingin, ayahmu akan memberikan penjelasan sendiri kepadamu. Selintas hawan nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Kuan Hang, dengan cepat dia memahami apa gerangan yang telah terjadi, pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke wajah ayahnya, lalu bertanya, Ayah, benarkah kau menghendaki putramu mati dalam keadaan tidak jelas duduk persoalan, padahal selama hidupnya Kuan Lokahai sudah banyak membunuh manusia, tetapi belum pernah dia merasakan suasana semacam hari ini di mana ia merasa tak tega untuk turun tangan. Beberapa kali tenaga dalamnya sudah akan dikerahkan keluar untuk membunuh anaknya, tapi bagaimanapun juga, hubungan darah antara ayah dan anak memang amat dalam, dia betul-betul merasa tak tega untuk melancarkan serangan keji tersebut. Tadi, dia memang sangat marah sehingga putranya diperintahkan untuk datang menghadap, tapi sekarang dia mulai menyesal, menyesal dia tidak menyelidiki masalah itu sehingga putranya harus tewas di tangan dia sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga peraturan yang berlaku dalam Bukit Jitguat San tak bisa dilanggar hanya disebabkan putranya, apabila dia tidak menghukum mati Kuan Hang pada hari ini maka di kemudian hari dapat kehabisan daya untuk mengurusi anak buahnya yang begitu banyak dalam Bukit Jitguat San bahkan bisa jadi seluruh golongan iblis tak tunduk lagi di bawah perintahnya. Berbicara sejujurnya, Kuan Lok Khi amat menyukai nama, kedudukan serta keberhasilan yang berhasil dicapai sekarang, dia menyukai kesuksesan Yana berhasil dicapai Bukit Jitguat San selama ini, akan tetapi dia pun menyayangi jiwa putranya. Dengan cepat dia terjerumus dalam suatu keadaan yang serba salah, dia dihadapkan pada pilihan antara nama, kedudukan serta kasih sayang. Keputusan yang diambil itulah yang akan memengaruhi perkembangan selanjutnya dari usaha Jitguat San menguasai dunia, bila dia lebih memberatkan pada kasih sayang dan tidak membunuh putranya, bisa hancur berantakan perjuangannya selama ini. Tapi sebaliknya lagi, bila dia lebih memberatkan kedudukan dan keberhasilannya selama ini, maka satu-satunya putra kesayangannya itu harus dibinasakan di ujung telapak tangan sendiri. Setelah termenung beberapa saat, dia pun berkata lagi, alat rahasia dari gua mati hidup ini hanya diketahui ayah dan kaseorang, bahkan anak buah kepercayaanku sendiri pun tidak tahu. Kini bukan saja jago pedang buta bokci mengetahui kero untuk membuka pat kuah besi tersebut, bahkan, ayah, Ananda tidak mengatakan rahasia ini kepadanya dengan gelisah dan suara gemetar kuan hang berseru. Kuan Lokahai secara menarik wajahnya kemudian menegur kalau tidak kau katakan dari mana dia bisa tahu. Pertanyaan ini amat sukar untuk dijawab sehingga untuk beberapa saat lamanya kuan hang menjadi tertegun, sepatah kata pun ditak sanggup ucapkan keluar, sebab peristiwa ini benar-benar kelewat aneh dan diluar dugaan. Bia ayahnya tidak membocorkan rahasia tersebut, sudah pasti dialah yang membocorkan rahasia itu. Aha, betul, bukankah aku pernah memberitahukan rahasia ini kepada Leng Ning Chiu satu-satu ingatan mendadak berkelebat lewat di dalam benaknya. Berpikir sampai di sini, dia pun mulai menaruh curiga atas duduknya persoalan tersebut. Dia curiga Leng Ning Chiu telah mengkhianatinya, tapi kejadian ini pun bukan sesuatu yang bisa terjadi, karena hingga saat terakhir, Leng Ning Chiu belum pernah berpisah dari sisinya, dan dia tak akan mempunyai kesempatan untuk memberitahukan rahasia tersebut kepada jago pedang buta bokchi. Dia tidak percaya kalau Leng Ning Chiu kenal dengan dua orang musuhnya ini. Ayah tentang persoalan ini aku belum dapat memberikan jawaban yang secara pasti kepadamu kata Kuan Hang Jepat, beri aku sedikit waktu untukku agar aku dapat menyingkap duduk persoalan yang sebenarnya dari peristiwa ini. Kuan Lok KHAI segera menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tak bisa menunggu sampai kau dapat menyelesaikan persoalan ini, sebab kau harus tahu bagaimanakah peraturan yang berlaku dalam bukit Jit Guatsan ini, aku tak bisa dikarenakan kau adalah puteraku maka peraturan yang sudah turun-temurun itu harus kuhapuskan dengan begitu saja nak, ayah harus minta maaf kepadamu, ayah. Aku akan membenci dirimu, kata Kuan Hang sedih. Orang berambut putih memberi orang berambut hitam, Ananda kalau bisa mati di tanganmu pasti tak akan mengucapkan sepatah kata menyesal pun, cuma keturunan dari keluarga Kuan kita, waktu itu, sebenarnya Kuan Lok KHAI sudah mengeraskan hatinya siap turun tangan, mendadak hatinya merasa bergetar sangat keras, ucapan orang berambut putih memberi orang berambut hitam itu sangat menyayat hati kecilnya, terutama ucapan tentang keturunan dari keluarga Kuan, dia merasa seolah-olah ada awan gelap yang menyelimuti seluruh perasaannya, peristiwa ini memang merupakan suatu persoalan serius, keluarga Kuan hanya mempunyai Kuan Hang seorang, apabila Kuan Hang terbunuh sekarang maka keturunan keluarga Kuan pun akan musnah hingga di sini saja. Masalah tersebut dengan cepat, kres Kuan Lok KHAI sehingga sukar untuk bernafas, telapak tangannya hampir saja akan ditarik kembali dari atas ubun-ubun Kuan Hang, tapi ingatan lain dengan cepat melintas lewat di dalam benaknya. Anak murid golongan iblis tersebut luas sampai di mana-mana, bila kau membebaskan seorang yang membocorkan rahasia dengan begitu saja, bagaimanakah pertanggungan jawabmu terhadap anggota golongan iblis lainnya? Ingatan mana kembali berputar dan berkecamuk di dalam benaknya. Hanya dikarenakan Kuan Hang adalah putramu maka kau lepaskan dia dengan begitu saja, sedang kami anggota golongan iblis, oleh karena tak punya hubungan sanak saudara denganmu, bila kami telah membocorkan rahasia Jip Guatsan, maka kau tak akan melepaskan kami, dia seolah-olah menyaksikan ada banyak sekali anggota golongan iblis yang sedang menegurnya, maka sorot mati makin lama mencorong keluar semakin tajam, di balik pandangan matanya yang dingin lambat laun muncui setitik cahaya merah yang menggidikan hati. Ayah, Kuan Hang menjerit kaget. Nak, ayah tak dapat melepaskan kau, seru Kuan Lok KHI dengan wajah yang keji. Di dalam benak pikirannya kembali terlintas suatu penandangan yang sangat indah. Dia seakan-akan menyaksikan dirinya sudah merajai dunia persilatan, seolah-olah utusan dari pelbagai perguruan datang menyembahnya, di mana ia lewat orang-orang bersama memandang sambil bersujuk menghormat. Kegagahan dan keangkerannya waktu itu sudah pasti akan mentereng sekali, jauh melebih seorang Kaisar, oleh sebab itu dia harus berusaha untuk mencapai keadaan seperti itu. Sekalipun kini dia halus mengorbankan jiwa putranya. Telapak tangannya yang menekan ke bawah makin lama semakin bertambah berat, hawap pukulan yang dasyat pun sudah terpusatkan dalam telapak tangan, asal pukulan itu dilancarkan maka Kuan Hang akan tewas seketika itu juga. Agaknya Kuan Hang merasakan datangnya ancaman bahaya maut, mendadak serunya dengan suara gemetar, ayah, panggilan ayah yang begitu mengibahkan hati tersebut, dengan cepat menyadarkan kesadarannya kembali Kuan Lok Kahi dari impiannya yang indah, lamunannya segera lenyap tak berbekas, dengan perasaan hati yang dingin mendadak dia berpikir, dia adalah putra kandungku, apakah aku harus membunuh anakku sendiri? Oh oh titik sungguh keji kenyataan ini, walaupun aku bisa mengt-earikan seluruh kolong langit, tapi aku pun akan kehilangan satu-satunya putra yang kumiliki, dia menghela nafas panjang, tanpa terasa semua kemarahan dan kekalahannya ditimpakan ke tubuh jago pedang buta bokchi di tatapnya orang itu dengan sepasang mete melotot besar, kemudian serunya penuh kebencian, bokchi, setelah putraku mati nanti, menurut dugaanmu siapakah orang pertama yang akan kubunuh apa yang mesti ditanya, tentu saja kau sendiri jawab jago pedang buta bokchi hambar. Kuan Lok Kahi menjadi tertegun. Mengapa kau tidak mengatakan dirimu sendiri dia berseru keras? Jago pedang buta bokchi tertawa terbahak. Hahaha alasannya sangat sederhana ketika kau menyaksikan Kuan Hang sudah tergeletak tewas di atas tanah, maka kau akan menyesali sepasang telapak tangan sendiri dan mungkin kau akan memapas kutung telapak tanganmu, maka aku bilang kau tak akan mampu mengurusi aku lagi, orang yang hendak kau buuh paling dulu sudah pasti adalah dirimu sendiri. Tiba-tiba Kuan Hang berkata, Ayah, berilah kesempatan kepada Ananda untuk membunuh Bajingan ini, kemudian baru kau menghukum aku. Semua persoalan ini bisa timbul gara-gara mereka berdua, seandainya mereka tidak datang, Bukit Jit Guatsan pun tak akan terjadi peristiwa yang begini banyak. Sebenarnya Kuan Lok KHAI berminat untuk melepaskan diri dari persoalan ini, tapi dengan demikian hal tersebut sama artinya dengan mengakui bahwa dia telah memaafkan Kuan Hang. Padahal menurut peraturan yang berlaku dalam Bukit Jit Guatsan, bila ada anggota yang melanggar kesalahan, entah berada dalam keadaan apapun, maka pertama-tama yang harus dihukum adalah orang sendiri lebih dulu, terutama orang yang telah menghianati Jit Guatsan. Sudah barang tentu sekarang, dia tak bisa mengampuni putranya dengan begitu seja, apalagi sengaja mengulur waktu. Ayah teriak Kuan Hang dengan cemas, kalau tidak, bunuhlah aku sekarang juga, baik kata Kuan Lok KHAI. Kemudian sambil mengeraskan hatinya, kau tak akan merasakan penderitaan apapun, sambil memejamkan matanya rapat-rapat, diam-diam dia mulai mengerahkan tenaganya siap membunuh anaknya. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak dari tengah udara berkumandang datang suara bentakan gusar yang amat keras, kemudian terdengar seseorang berteriak penuh kemarahan. Kau berani mencabut nyawa Hang Ji di tengah keremangan senja, tampak seorang perempuan cantik berbaju biru dengan dibimbing oleh empat orang dayang berbaju hijau berjalan masuk ke dalam gua. Perempuan itu bertubuh putih bersih, meski usianya sudah banyak namun kecantikannya sama sekali belum meluntur, bahkan keanggunannya masih terpancar keluar dari wajahnya. Hujan perempuan itu mendengus dingin, selapis hawa dingin yang menyeramkan menghiasi wajahnya, dengan suatu gerakan indah dia melompat turun di sisi Kuan Hong, kemudian sambil menariknya ke samping, dia berseru, Nak, kemarilah kau, ibu seru Kuan Hong dengan napas ternah. Dari balik biji mata perempuan itu, terpancar keluar sinar kasih sayang yang amat tebal dipandangnya Kuan Hong sekejap, ketika tidak menjumpai luka apapun di tubuhnya, ia baru menghembuskan napas panjang. Pergilah menemani Nona Leng katanya kemudian, dia sedang menantikan kedatanganmu dalam kebun bunga, Leong Tian Im yang mendengar perkataan itu, segera merasakan hatinya bergetar keras, seakan-akan disambar geledek saja, ia merasa sedih sekali. Walaupun dia tidak merasa kalau dirinya mencintai Leng Ning Chiu, akan tetapi dia merasa kalau gadis tersebut merupakan gadis pertama yang dikenal olehnya, bayangan tubuhnya telah membekas amat dalam di hati kecilnya, terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli dan pandai berbicara itu, seolah-olah membekas selalu di dalam hatinya. Kuan Hong memang ingin sekali meninggalkan tempat itu secepatnya, dia segera mengiakan, baik, baru saja akan beranjak pergi, meadadak dari arah belakang berkumandang suara bentakan nyaring dari Kuan Lok KHAI, berhenti dengan perasaan bergetar keras, buru-buru Kuan Hong menghentikan langkahnya dan membalikan tubuh dengan perasaan ngeri bercampur takut tanyanya dengan suara gemetar, Ayah, masih ada urusan apalagi aku tidak mengijankan kau pergi, kata Kuan Lok KHAI dengan suara sedingin es, Ayah tak bisa melepaskan kau hanya dikarenakan kau adalah puteraku, di sini hadir musuh maupun orang kita sendiri, seandainya berita ini sampai tersiar, bagaimanakah tanggung jawabku terhadap orang-orang di dunia ini? Apalagi masih ada sepatah kata yang lebih-lebih lagi bakal disebar luaskan orang, perkataan apakah yang lebih penting daripada nyawa puteramu sendiri, seru perempuan cantik tersebut dengan kening berkerut dan perasaan tak senang. Kuan Lok KHAI tertawa dingin Aku tak ingin orang lain memduhku sebagai seorang yang takut bini, hujin kau adalah istriku ada banyak masalah yang sebenarnya tidak pantas kau campuri, hektometer perempuan itu mendengus, ada orang biang, orang yang paling akrab hubungannya ialah antara suami dan istri, Meski kita sebagai suami istri sungguh tidak disangka sedikit perasaan pun tak tercermin di antara kita berdua, anak itu milikku sekalipun hendak kau bunuh juga paling tidak harus memperoleh persetujuanku Bila kau ingin menunjukkan yayamu sebagai seorang sancu, aku Kyaung Gronio yang pertama-tama menunjukkan sikap menolak paras muka Kuan Lok KHAI berubah hebat, dia nampak merasa gusar sekali Berada di bukit Jit Guatsan boleh dibilang ia adalah pemimpin tertinggi, tiada orang yang berani mengusik atau membantah ucapannya Tapi istrinya yang cantik inilah merupakan satu-satunya orang yang membuat kepalanya pusing, entah berada dalam keadaan bagaimanapun, dia selalu akan membentak dirinya secara kasar, oleh sebab itu banyak orang yang mengatakan bahwa Jit Guatsan Chu adalah seorang yang takut bini Sudah sering perkataan itu terdengar olehnya, ada kalanya justru amat menyiksa perasaan hatinya Yeaa, sampai dimanakah penderitaan dan siksaan batin yang dialami, mungkin hanya mereka yang pernah merasakan baru bisa melukiskan secara tepat Sebab orang yang takut bini seringkali tidak memperoleh kedudukan dalam rumah tangga, akibatnya seng suami akan merasakan suatu perasaan rendah diri, dia jiwanya menjadi tertekan Sementara itu Kuan Lok Kahi telah berbicara dengan penuh amarah, urusanku pun hendak kau campuri begitulah sifat Lonio Sahut Kiyongger Lonio dengan suara dingin Bila kasih tua bangka berani berbuat apa-apa terhadap si bocah, sama artinya dengan kau ingin berbuat apa-apa terhadap Lonio Bila ada urusan, cari saja dengan diri Lonio ucapan mana benar-benar membuat Kuan Lok Kahi merasa serba salah Selama hidup dia tidak takut langit tidak takut bumi, walaupun berada di depan orang berlagak sebagai lelaki sejati Tapi bila benar-benar mesti bentrok dengan Kian Go Nio dia menjadi ragu sekali, sebab dia cukup memahami bagaimana kah watak yang sebenarnya dari Kiyongger Go Nio Sambil tertawa getir akhirnya dia berseru, Hujin, buat apa kau mesti berbuat demikian Kiyong Go Nio segera tertawa dingin Mengapa tidak sahutnya anak Lonio sudah menjadi hak Lonio untuk mengurusinya, barang siapa berani mengganggu seujung rambutnya pun Aku akan beradu jiwa dengannya, tua bangka celaka, sudah kau dengar belum ucapanku ini, Kuan Lok Kahi sungguh merasa kehilangan muka, keningnya kontan saja berkerut kencang Hujin pulanglah dahulu sebentar akan ku bicarakan lagi masalah tersebut denganmu, apa? Kau hendak menasehati Lonio teriak Kiyong Go Nio sambil bertolak pinggang, sepasang matanya melotot besar sekali Perempuan memang sumber dari bencana, seringkali mereka ribut-ribut hanya disebabkan masalah sepele, apalagi kalau sudah menantang di depan seng suami, bisa pusing kepala dibuatnya Kuan Lok Kahi menghela nafas sedih di hatinya, akhirnya dia mengalah, katanya, Hujin, beri ini mengapa kau mencari gara-gara terus denganku sebelum menikah dengan Kuan Lok Kahi Kiyong Go Nio memang sudah termasuhur karena wataknya yang berangasan, sejak kecil ia sudah memiliki watak menang sendiri Bukan saja Kuan Lok Kahi tak sanggup menghadapinya, bahkan setiap orang dari bukit Jit Guatsan dibikin pusing kepalanya oleh perempuan ini Tapi siapapun tak berani melotot atau menunjukkan wajah tak senang hati di hadapannya, sebab ilmu silat yang dimiliki perempuan itu boleh dibilang nomor satu di situ Kuan Lok Kahi bisa selihai hari ini pun sebagian besar karena bantuan dari Kiyong Go Nio Seandainya Kiyong Go Nio tidak jatuh hati kepadanya dulu, mungkin sampai sekarang orang Shikwan masih seorang bocah Rudin Jangankan menjadi pentolan kaum iblis, untuk membuka perguruan di bukit Jit Guatsan pun mungkin tak mampu Hektometer, perempuan itu menjengek dingin, aku lihat makin lama ucapanmu semakin tak genak Tempo dulu kalau bukan Ionio sudah buta matanya sehingga memilih dirimu, sekarang mana mungkin kau bisa menjadi tenar seperti ini? HMM kalau sampai Ionio dibikin marah, jangan harap kau bisa menjadi pentolan dunia persilatan lagi Ucapan tersebut benar-benar kelewat batas, Kuan Lok Kahi tak dapat menahan rasa marahnya lagi Dia segera membentaknya ring, Hujin, bila saja kau masih tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku tak akan sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu Sebenarnya dia hanya bermaksud untuk menaikan gengsinya sebagai seorang lelaki saja, terutama di ladapan orang lain, tapi setelah ucapan mana diutarakan dia menjadi menyesal sekali Sampai di manakah watak perempuan itu, ia mengetahui dengan jelas, semakin kau mengusiknya maka auman yang berkobar dalam dada harimau betina itu akan semakin menjadi, bisa jadi urusan akan makin ruwet dibuatnya Menyadari akan akibat yang timbui, Kuan Lok Kahi segera mengalihkan sorot matanya ke arah Kyaung Geronio tidak memahami maksud tatapan tersebut itu Melihat Kuan Lok Kahi mendampratnya, hawa amarah yang masih berkobar di dalam dadanya semakin menjadi-jadi, matanya segera melotot besar, sambil melancarkan bacokan dia berteriak Tua bangka celaka, kalau Lonio pun tidak mampu mengusirmu dari bukit ini, selanjutnya aku tak akan shikyo lagi, berbareng dengan diayunkan telapak tangan tersebut Segulung angin pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke depan dan menghantam tubuh lelaki tersebut Kuan Lok Kahi cukup mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki istrinya, dengan wajah beruban hebat, cepat-cepat dia melompat mundur sejauh lima enam langkah Kepada Kuan Hong segera teriaknya nak, cepatkah suruh ibumu pergi nada ucapannya sekarang jauh lebih lembut daripada semula Karena dalam keadaan tak mampu untuk memujuk istrinya pergi meninggalkan tempat itu, terpaksa dia harus mohon bantuan dari putranya dengan harapan putranya yang menghilangkan suasana serbarikuh tersebut Sehingga dia dapat lebih mengkonsentrasikan pikirannya untuk menghadapi ancaman dua orang musuh tangguhnya Kuan Hong tak berani membangkang buru-buru dia menarik tangan Kiong Goonio sambil berseru, LBU Mari kita kembali ke kamar saja. Sambil melemaskan diri dari teriakan anaknya Kiong Goonio berseru dengan suara lantang A-A-A-A-I, kasih bocah benar-benar tak lalui diri, si tua bangka celaka itu hendak membunuh dirimu tapi kau malah membantunya Bangsat tua ini tak tahu diberi keenakan bila memberi angin sedikit saja kepadanya Ia akan menjadi lupa daratan sesabar-sabarnya Kuan Lok K-H-I, titik kesabaran orang toh ada batasnya juga Ketika dilihatnya perkataan dari Kiong Goonio makin lama semakin tak genah Mukanya kontan saja berubah menjadi hijau membesi Seperti hati babi yang baru dipotong saja Betul-betul amat tak sedap dipandang Sialan lebih baik aku tak usah menjadi anggota Jip Guatsan Daripada harus menahan hati akibat olah perempuan busuk itu Demikian dia berpikir Dengan kemarahan yang membara Ia segera membentak Hujan, aku perintahkan kepadamu Segeranya dari sini Enya Kiong Onio segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Tak akan segampang itu Jip Guatsan adalah harta peninggalan dari keluarga Kiong Bukan tempat tinggal kau manusia Sikwan Belum lagi aku menyuruhmu Enya Kau sudah ingin mengenyahkan Lonya Ratitak Suratku dulu memang sial delapan Keturunan sehingga bisa kawin dengan tua bangka celaka macam kau. Boleh saja kalau kau menginginkan kami enyah, tapi kau harus menyembah dulu di depan kaki Lonio sambil menyebut nenek moyangmu, ucapan mana kontan saja membuat Kuan Lok Kahi makin mengenaskan, dia seperti kehilangan harga dirinya sebagai seorang lelaki, nama dan kedudukan yang diperolehnya selama ini pun seolah-olah turut punah tak berbekas. Tentu saja dia tak bisa menelan perkataan mana dengan begitu saja. Dalam keadaan tak bisa ditahan lagi, dia segera membentak keras, kemudian telapak tangannya diayunkan ke depan menampar wajah Kiao Ngoronio keras-keras. Plaak sebuah bekas telapak tangan yang merah membengkak segera terteranya tadi atas wajah Kiao Ngoronio yang putih, wajah yang semula cantik jelita pun kini berubah menjadi merah membara dan bengkak seperti bakpau. Tamparan tersebut masih mendingan yang lebih celaka lagi akan amarahnya dari harimau bertina tersebut. Menangis, ribut, mau bunuh diri merupakan senjata andalan kaum wanita, tampaknya semua senjata itu telah dikeluarkan semua. Kalau bila kaum lelaki sudah dihadapkan senjata mana, pasti tak akan tahan dibuatnya. Kiao Ngoronio menjadi tertegun, kemudian menangis terseduh-seduh, dia segera menarik rambut sendiri hingga terurai takkaruan, kemudian mengeluarkan sapu tangan dan menyekair matanya yang menganak sungai. Tua bangka keparat, kau berani menghantam nyonya mudamu teriaknya sambil lengah baik, baik, kau boleh ambil semua harta kekayaanku di bukit Jit Guatsan ini, aku akan segera mencari engku, biar dia orang tua yang menghadapimu, akan kulihat apa yang bisa kau lakukan terhadapnya. Kuan Lok Khaim menjadi panik sekali, walaupun dia mempunyai nyali untuk menampar istrinya, tapi tak berani mengusik engkunya yang tak pakai aturan itu. Ia lebih suka melakukan pekerjaan yang lain daripada bertemu dengan engkunya itu, kalau cuma melotot atau mengumpat masih mendingan bila dia sampai mengeluarkan ilmu simpanannya yang justru merupakan ilmu tandingan dari Toa Byungjiu keluarga Kuan, dia bisa keok dibuatnya. Oleh karena itu, dalam cemasnya Kuan Lok Khaim seakan-akan sudah lupakan harga dirinya sebagai seorang lelaki lagi, dengan gugup dan gelagapan ia segera berseru, hujin, kalau ada persoalan mari kita bicarakan secara baik-baik titik kentut. Kyaung Go Nimo tak akan peduli apapun, pokoknya kita bikin bubar hubungan kita selama ini kemudian setelah berhenti sejenak serunya. Tulang miskin, tua bangka celaka, kau anggap setelah menampar nyonya besarmu, maka urusan bisa dibereskan dengan beberapa patah katamu itu. Tunggu saja nanti, bila Lo Nimo tidak menyuruh kau berlutut sambil minta ampun di hadapanku, aku tak akan menjadi putrinya Kyao Cheng Moi, kami punya putera putri keluarga Kyao bukan manusia sembarangan. Bayangkan sendiri bagaimanakah sikapmu ketika mengejar aku dulu, kenangan masa lalu segera melintas kembali di depan Matuk Wan Lok KHAI, tiap kali teringat akan hal itu, hatinya pasti merasa sedih sekali, terutama ketika ia kehilangan harga dirinya dulu, sampai sekarang peristiwa mana masih membekas di hatinya. Seandainya ia tak berjumpa dengan Kyao Go Ni Mar Mustahil dia menjadi tenar seperti sekarang, bahkan bisa jadi ia masih menjadi seorang rudin. Dengan perasaan yang amat pedih, Kwan Lok KHAI menghela napas panjang, pintanya kemudian, Hujin, janganlah kau korek-korek luka di dalam hatiku, oh oh, kau takut aku ungkapkan keadaanmu yang sebenarnya jengek Kyao Go Ni Yo sambil tertawa dingin, tua bangka celaka, Manusia sialan, Lo Ni Yo suka bicara mau apa kau? Siapa suruh kau kawin denganku dulu, sambil berkata sambil menangis, dia seperti merasakan hatinya benar-benar amat tersiksa, Apalagi sewaktu dia melirik sekejap ke sekeliling tempat itu dan menyaksikan setiap orang sedang memperhatikannya, rasa benci dan marahnya makin berkobar-kobar dia ingin sekali membalas tamparan tersebut agar Kwan Lok KHAI pun turut mendapat aib. Mendadak dia mengayunkan telapak tangannya sambil membentak, orang si Kwan, hari ini Lo Ni Yo akan beradu jiwa denganmu, tampaknya Kwan Lok KHAI sama sekali tidak menyangka kalau dia bakal turun tangan secara mendadak, Plak sebuah tamparan keras membuat tubuhnya menjadi sempoyongan dan hampir saja jatuh terduduk di atas tanah Kontan saja sepasang matanya berubah menjadi merah berapi-api dan memancarkan sinar kebuasan yang mengerikan, teriaknya dengan nyaring Harga diri seorang lelaki membuatnya menjadi kalap, kalau di hari-hari biasa ia tak berani mengusik harimau betina tersebut, maka sekarang ia tak ambil perhuli lagi, dengan kemarahan yang tak terbendung lagi Dia maju ke depan, membentak nyaring dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Melihat datangnya serangan yang begitu dasyat, Kiong Go Ni Mar mengegus ke samping, kemudian kelima jari tangannya dipentangkan siap mencengkeram sikut Kwan Lok KHAI Kwan Hang yang menyaksikan kedua orang tuanya siap bertarung sendiri di depan orang banyak segera merasa malu sekali Dengan cepat dia melompat menghadang di depan kedua orang itu, lalu berseru dengan hati yang amat gelisah Ayah, Ibu, kalian berdua jangan berkelahi terus di sini Kwan Lok KHAI memang tidak berhasrat untuk menyerang secara sungguhan Melihat putranya sudah melerai dia pun segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengundurkan diri Dengan cepat dia melayang mudar lalu serunya dengan wajah dingin Anak Hang, kau waktu itu, sebetulnya Kiong Go Ni Mar pun sedang bersiap sedia untuk turun tangan Melihat putranya Kwan Hang menghadang di depan tubuhnya Terpaksa dia harus menghentikan langkahnya dan berseru pada Kwan Hang sambil menangis terisak Nak, Lonio sudah memeliharamu hingga dewasa, masa kau tidak membelai diriku? Sekarang Ibu dianiaya orang, mengapa kau hanya berpeluk tangan belaka? Jika kau adalah seorang anak yang berbakti, sekarang juga kau harus mengusir tua bangka itu dari sini Ibu, dia adalah ayahku Kwan Hang agak tergagap Dengan metum lotot Kiong Go Ni Mar berseru lagi Kalau ayahmu lantas kenapa? Lonio kalau sudah marah, siapapun tak akan kenal Iagi Bila orang-orang dari keluarga Kio kita jengkel dan tidak berperasaan, siapapun tak akan menganggap Jit Guatsan kita sebagai pentolan yang kaum iblis Jikalau kau ingin menjadi Jit Guatsan Chu yang akan datang, maka kau harus tidak kenal siapapun Bila terbelenggu oleh perasaan, siapapun di dunia ini tak akan tunduk kepadamu Kwan Hang tak berani menjawab, terpaksa dia menarik lengan Kiong Go Ni Yo dan diajak berlalu dari situ Kini amarah yang membara dalam dada Kiong Go Ni Yo sudah jauh lebih berkurang tapi masih tidak terima dengan begitu saja Sambil berpaling kembali serunya, tua bangsa celaka Hari ini kau berhasil duduk di atas angin dan boleh berbangga hati sementara waktu Tapi hati-hati mulai saat ini, kalau Lonio tak dapat sedikit memberi pelajaran kepadamu Percuma aku menjadi putrinya Kiao, bila tak punya keberanian, jangan pulang ke rumah malam nanti HMM, jika berani pulang aku pasti akan memberikan suatu ganjaran yang setimpal untukmu Kuan Lok Khi pun sadar bahwa malam ini jangan harap dia bisa melewatkannya dengan aman tentram Di hari biasa tanpa persoalan pun dia sudah mengomel terus, apalagi setelah menyakiti hatinya sekarang Sudah pasti dia tak akan memberikan sedikit ketenangan pun baginya Kuan Lok Khi adalah orang yang sudah berpengalaman, dia tahu rasa benci Kiong Go Ni Yo sekarang belum hilang Bila dia berbicara baik-baik sekarang justru hal tersebut akan menimbulkan kemarahan yang semakin menjadi dari perempuan tersebut Maka dengan wajah yang tetap dingin seperti es dan wajah tetap diliputi amarah, dia berteriak Hektometer silahkan saja berlagak buas silahkan bersikap galak, aku memang sudah tahu akan kelihayanmu, kau anggap aku takut menghadapi kebuasan dan kegalakanmu itu Bayangan tubuh dari Kiong Go Ni Yo dan Kuan Hang sudah semakin menjauh, di mana akhirnya lenyap di balik remang-remangnya suasana Kegelapan malam sudah menyelimuti angkasa dan mengurung seluruh jagat Cahaya lampu mulai dipasang dan bergemerlapan di seluruh bukit Jiguat San dari balik gua mati hidup terpancar keluar cahaya api obor yang menjilat-jilat di tengah udara Serta memancarkan gulungan asap berwarna hitam pekat Paras muka Kuan Lok Kahi berwarna merah membara, persis seperti orang yang sedang mabok oleh arak Di balik warna merah membara itu melintas pulau hawa pembunuhan yang mengerikan Saat itu dia dapat menghembuskan napas lega, perasaan hatinya jauh lebih ringan Sorot metu yang tajam berkilauan, di balik kegelapan dan pelan-pelan mencari dua orang pemuda lawannya Ia bertekad hendak melenyapkan kedua orang pemuda tersebut dari muka bumi Akan tetapi ketika sorot matanya berhenti di tengah harna, dengan cepat ia jadi tertegun Rupanya kecuali Liong Tian Im yang masih berdiri di mulut gua, jago pedang buta bokci sudah lenyap tak berbekas Kemana kah ditelah pergi? Pelebaga ingatan dengan cepat menyelimuti benak Kuan Lok Kahi Sambil tertawa dingin tegurnya, orang Siliong, mana sahabatmu itu sekarang? Kawanan jago lihai yang begitu banyak dalam gua baru merasakan sesuatu yang tak beres Mereka semua hanya tertarik untuk menyaksikan perselisihan keluarga dan melupakan dua orang musuh yang hadir di situ Kini, pihak lawan tahu-tahu sudah berkurang seorang, sejak kapan perginya pun tidak diketahui mereka Andai kata samcunya sampai menegur, siapapun tak akan tahan memikul tanggung jawab tersebut Oleh sebab itu dengan ketakutan paras muka mereka berubah hebat, ditatapnya wajah Kuan Lok Kahi dengan perasaan ngeri Leong Tian Im berdiri tegak di depan pintu gua mati hidup, sorot matanya yang tajam menatap wajah Kuan Lok Kahi tanpa berkedip Setelah hawa murninya diripun ke seluruh badan, dia menarik napas panjang-panjang, lalu berkata dengan hambar Toa Koku sedang memasuki gua mati hidupmu untuk melihat-lihat keadaan Mendengar perkataan tersebut, Kuan Lok Kahi merasa terperanjat Kini semua alat rahasia di dalam gua mati hidup sudah dimatikan, dengan kepandaian silat yang dimiliki jago pedang buta bokci Asal dia sempat berjalan sekali di dalam gua, maka semua rahasia di situ akan teringat olehnya Hal tersebut sama halnya dengan membongkar semua rahasia alat jebakan di sana Bila hal ini sampai terjadi, berarti gua mati hidup tak akan mampu menghalangi kekurungan dari si pedang langit lagi Setelah berpikir sejenak, akhirnya D.I. mengambil sebuah keputusan di dalam hati pikirnya Aku harus menggerakkan kembali semua peralatan rahasia dari gua mati hidup tersebut Dan mengurung jago pedang buta bokci di dalam sana Dengan tersisa Liong Tian Im seorang, maka dia akan lebih mudah untuk dijahadapi Akan tetapi setelah dilihatnya Liong Tian Im berdiri persis di bawah patkua besar tersebut Dengan cepat dia pun menyadari kalau benda yang hendak dilindungi pihak lawan adalah patkua tersebut Sudah pasti dia tak akan memberi kesempatan kepadanya untuk menggerakkan alat rahasia dari tersebut Setelah tertawa seram katanya, keparat si Liong, saudaramu tidak mungkin bisa keluar lagi dengan selamat Bila kun punya minat, tak ada salahnya untuk turut masuk ke dalam Coba lihatlah apakah ucapan lohu, Liong Tian Im segera mendengus tukasnya Tak akan segampang itu, to aku sudah mengetahui jelas akan keadaan dalam gua tersebut Mesti peralatan rahasiamu sangat lihai Hal itu cuma bisa menakut-nakuti orang-orang biasa Kalau berganti dengan kami huuh masih belum terhitung seberapa Kuan Lok Khi sama sekali tidak menyangka kalau pemuda tersebut amat sombong Ternyata sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap gua mati hidupnya Sambil tertawa seram, dia pun berseru, bocah keparat Beranikah kau untuk maju selangkah lagi Tujuan Liong Tian Im sekarang adalah mengulur waktu selama mungkin dengan gembong iblis tersebut Agar to akonya Bok Chi mempunyai cukup waktu untuk menolong si pedang langit Bok Geng Jin dari dalam kurungan Dengan kemantapan yang tersedia, dia menyahut lagi dingin Bila to akoku sudah keluar nanti, akan ku masuki gua tersebut untuk ku buktikan Sampai dimanakah kelihayan dari gua mati hidup mi itu Aku ingin tahu apakah tempat tersebut benar-benar terdiri dari dinding baja Kuan Lok Khi bukan seorang yang bodoh Tentu saja dia dapat memahami jalan pemikiran Liong Tian Im Satu ingatan segera melintas dalam benaknya Sambil mengulapkan tangannya diiringi jarinya segera menuding ke depan Itulah kod rahasia dari bukit Jit Guatsan Kepada keempat orang lelaki yang berada di belakangnya Dia lantas berseru, bekuk bocah keparat itu Baik jawab keempat orang lelaki itu sambil serentak mencabut keluar pedangnya Kemudian dengan gerakan tubuh secepat sambaran kilat mereka melompat ke depan Dari tengah udara masing-masing melancarkan empat buah serangan berantai Yang semuanya berjumlah enam belas buah serangan Semua ancaman itu merupakan ancaman mematikan Tak sebuah pun yang jauh dari tempat mematikan di tubuh Liong Tian Im Dari gerak jurus serangan yang dilancarkan keempat orang lelaki berbaju hitam itu Liong Tian Im telah membuat suatu keputusan yang jelas Ia mengerti bahwa posisinya sangat tidak mengurungkan Maka pikirnya kemudian Aku harus berhasil membunuh keempat bajingan ini dalam sekali gebrakan Dengan begitu musuh baru bisa dibikin keder Atau paling tidak akan mengurangi kekuatan musuh yang hadir di sini Demi keselamatan to aku Aku tak boleh membiarkan Kwan Lok Kahi menggerakkan pat kuah besar tersebut Sehingga alat rahasia yang ada mulai bekerja kembali Senjata patung kemosin jinnya segera digetarkan lalu secepat kilat disodokan sebanyak empat kali ke tengah udara Gerak mana dilakukan dalam waktu singkat dengan kecepatan tinggi Empat kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera bergema memecahkan keheningan malam Tau-tau empat orang lelaki itu sudah tewas dalam keadaan mengerikan Percikan darah kental berhamburan keempat penjuru Hancuran kepala berserakan di mana-mana dan tercerai beraih di tubuh orang-orang yang berada di seputar Arna Peristiwa ini dengan cepat membuat orang menjadi kaget Paras muka mereka berubah hebat Siapapun tidak menyangka musuh yang masih muda Beliau itu ternyata memiliki kepandaian silat yang sangat luar biasa Dan dalam sekali gebrakan saja Empat orang itu telah dihabisi nyawanya Ditinjau dari sini Bisa diketahui kalau tingkat ilmu silat yang dimiliki pemuda tersebut Padahal kekatnya tidak berada di bawah kemampuan pemimpin mereka sendiri Kuan Lok Kahi merasa amat sedih Dia merasa hatinya amat pedih karena kehilangan empat orang kepercayaan Ria Tapi timbul juga perasaan ngeri bercampur takut di hati kecilnya Hampir saja dia tak percaya kalau dalam beberapa hari saja Leong Tian Im telah memperoleh kemajuan yang begitu pesat Bocah keparat, kau bakal mampus karena UI Ahmu itu teriaknya penuh hamarah HMMM, bila kau tidak khawatir orang-orang Jit Guatsanmu tewas semua dalam keadaan begini Kirimlah lebih banyak gentong-gentong nasi tersebut untuk menerima kematiannya Meskipun ayah senang membunuh, tapi ada kalanya memang perlu untuk menghabisi beberapa orang kurcaci dari dunia persilatan HMMM suatu dengusan keras menggema memecahkan keheningan Lalu seorang lelaki berjubah abu-abu dengan membawa sebuah tongkat tembaga Telah menampilkan diri ke tengah arna Setelah menjurah kepada ketuanya, dia berkata Sanchu, serahkan saja bajingan keparat ini kepadaku Kuan Lok Kahi segera mengenali orang tersebut sebagai pengurus rumah tangga Cheong Ilmu silat yang dimiliki orang ini tidak kalah bila dibandingkan Tuhujin maupun Pek Likik Dia memang termasuk salah seorang jagoan yang tangguh dari bukit Jit Guatsan sambil manggut-manggut ujarnya Kemudian Cheong Si, kau hanya boleh menang tak boleh kalah di dalam pertarungan ini Aku Kuan Lok Kahi tak boleh membiarkan bocah keparat ini bercokol terus di sini Kalau orang-orang sampai mengatakan kita orang-orang Jit Guatsan tak becus hingga untuk melenyapkan seorang angkatan muda pun tak mampu Aku orang Si Kuan bisa tak punya muka untuk berdiri lagi dalam dunia persilatan Cheong Ki tertawa seram Sanchu, kau tak usah merisaukan hal ini Aku Cheong Ki tak akan membuatmu merasa kecewa setelah maju beberapa langkah Sambil mempersiapkan senjata Toya tembaganya Dia membentak keras Leong Tian Im, kalau kau punya kepandayan, mari kita bergeberak Leong Tian Im berkerut kening Lalu katanya, bila aku ingin menghantar kematianmu Aku orang Si Leong pasti tak akan menyianyikan keinginanmu Kedudukan Cheong Ki di bukit Jit Guatsan sangat tinggi Kuan Lok Kahi dapat menyerahkan urusan rumah tangga kepadanya Dari sini bisa diketahui kalau kemampuannya memang hebat Dia berasal dari Hong Tong Pei Bukan saja mulutnya pandai mengumpak dan mencari muka Kepandayan silatnya pun boleh dibilang luar biasa sekali Ketika dilihatnya Leong Tian Im memandang rendah dirinya Kontan saja amarahnya berkobar Sambil tertawa seram serunya Bocah keparat Kemampuanmu itu bila ku timbang dengan ujung jariku Kalau dibilang paling banter cuma separuh botol cuka Digoncangkan dikocok ke sana kemari Sama sekali tak bisa dianggap sebagai sebijijih tiga Leong Tian Im segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, kemampuanmu juga tidak begitu hebat Film B.A.T.A. Kucing tentu mencuri ikan Apalagi kalau sudah mengendus bawa mis Aku lihat setelah senja tiba Kau baru muncul di tengah malam Sialan bocah keparat ini Mulutnya benar-benar tidak bersih Apalagi kalau sudah buka suara Benar-benar tak sedap didengar Gerutu celengki di hati Dari sini bisa diketahui Kalau bocah keparat ini mempunyai asal-usul yang luar biasa Dengan kepandayan yang hebat Cukup dilihat dari kemampuannya bersiat lidah Orang biasa sudah jelas tak akan mampu untuk menandinginya Berpikir demikian dia lantas tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 kau adalah si bocah busuk dari dalam januah Mit keras latnya bukan kepalang Aku celengki bisa bertemu dengan seseorang macam sobit Tu air B.R.G.N.L. sepanjang masa hubungan K.M. merupakan sahabat mati hidup Makanya bila kau tidak mampus aku pun tak akan hidup Dia mengeotarkan tongkat tembaganya dan diputar Membentuk beberapa jalur bayangan tajam yang beruntun Kemudian dengan kecepatan yang menggetarkan Sukma Dia hantam kepala Leong Tian Im dengan jurus Nang Tah Bu Ching Long Mengempelang kekasih tak setia Hak kekatnya keadaan sekarang ibaratnya emas murni Bersemu SPT dasyat yang semeloweha keras daripada yang lain Leong Tian Im tertawa dingin Senjata patung emas Kim Mo Sin Jin-nya segera diayunkan ke atas Untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut Teraang di tengah udara berkumandang suara bentrokan Yang amat nyaring sekali disusul Kemudian percikan bunga api memancar keempat penjuru Sekujur tubuh ciongki gemetar keras Bagaikan ranting pohon terhembus angin Hampir saja dia terjerembap ke atas tanah Kontan saja dia melotot besar-besar Lalu berteriak dengan suara menggeledek Kau benar-benar keparat sialan Ayo kenapa tidak keluarkan saja semua simpananmu Hei sahabat Elon Hal ini jangan kasamakan dengan sehari Maka tiga kali kau ringkas menjadi sehari makan satu kali Nantikan saja BS laga aku nanti Nasib dunia persilatan tak sedap dikerakan Kita lebih baik menangkap pun harus menangkap Tapi kau harus mengerti Bila air dilain gentong sampai bocor Sekalipun seng ikan tak sampai mati juga akan cedera Bila tahu diri Lebih baik suruhlah tengkah kalian maju sendiri Terima kasih telah menangkap Terima kasih telah menangkap Terima kasih telah menangkap Tidakmu sebagai orang kepercayaan Bila wajahmu sampai celomotan abu Seperti kau sedang mencari jalan kematian sendiri Sementara itu Kuan Lok KHI juga sudah mendongkolkan sekali Setelah dilihatnya pertarungan antara Ciongki melawan musuhnya Belum berhasil juga meraih keuntungan Keningnya berkerut kencang Lalu sepasang matanya berapi-api Ciongki mendadak dia menegur Sudah jurus beberapa ini Apakah kau memerlukan bantuanku Mendengar pemimpinnya sudah membuka suara Seluruh tubuh Ciongki gemetar keras karena ngeri Kalau semula dia masih bisa meneter musuh Maka sekarang dia sendiri yang dibuat gelagapan Sampai tak mampu untuk mempertahankan diri lagi Ia tahu nada suara majikannya sudah tak berbaik Bisa jadi dia akan memperoleh kesulitan sendiri nanti Maka dengan ketakutan setengah mati katanya Sancu, ini adalah jurus kedua Puiuh 8 Aku yakin kau pasti mengetahui tentang peraturan keluarga Kuan kami jauh lebih jelas daripada siapapun Bila bertarung merawat musuh Maka tak boleh kelewat 30 gebrakan Bila 30 gebrakan sudah lewat terpaksa Aku akan mempersilahkan kau minum Arak kata Kuan Lok KHAI dingin Arak tersebut tentu bukan arak kesenangan Tiada arak yang enak untuk orang yang tak mampu Itu berarti hanya ada arak getir pencabut nyawa baginya Kuan Lok KHAI memang sudah termasur Karena kebuasan dan kekejamannya Bila anggota Jit Guatsan sampai menderita kekalahan di tangan orang Sekalipun selembar jiwanya tidak lenyap di tangan orang Dia pun tak akan lolos dari tangan Kuan Lok KHAI Ciyong Ki adalah seorang jagoan yang sudah lama mengendon di situ Sudah barang tentu dia cukup memahami arti perkataan tersebut Ini berarti bila dalam dua gebrakan lagi ia tak sanggup merobohkan lawan Berarti selembar jiwanya pun tak dapat dipertahankan lagi Ciyong Ki menjadi merinding sendiri karena ketakutan Buru-buru teriaknya keras-keras Sancu, tuanku titik Selembar nyawa Ciyong Ki masih berharga untuk hidup titik Ini namanya si muka bengkak mengaku gemuk Sudah tahu tak mampu untuk bertahan lebih jauh Namun berlagak sok jagoan Jangankan kedua jurus serangan dilepaskan dengan menggunakan jurus yang tangguh Dilihatnya dari gerakan Toyanya yang berputar di tengah udara pun dapat diketahui kalau dia sedang mempertaruhkan jiwanya Hekoh, dia mendesis untuk memperbesar keberanian sendiri Lalu Toya tembaganya diayunkan ke muka dengan sekuat tenaga Segulung desingan angin tajam menembusi di antara pertahanan senjata lawan dan menyongsong tubuh si anak muda tersebut dengan sasaran yang jitu Dalam anggapan Ciyong Ki, dengan serangannya kali ini dia pasti akan berhasil untuk meraih kembali nama baiknya Sehingga tanpa terasa dia berseru Sobat, hadiah balasanku ini harap kau terima Leong Tian Im berkelebat sambil memutar senjata patur kemosin jinnya Lalu menyahut dengan senyuman nikulum Loti yang jangan kelewat sungkan, hadiahmu ini tak nanti akan kau kirim dengan sia-sia Cuma aku orang Ciyong tak berani untuk menerimanya Lebih baik kan simpan saja untuk majikanmu Ia berkelit dengan cepat, melancarkan serangan lebih cepat lagi Tau-tau Ciyong Ki hanya merasakan tangannya menjadi ringan dan tongkat tembaganya itu sudah hancur berantakan menjadi berkeping-keping Menyaksikan keadaan tersebut, keadaan Ciyong Ki segera berubah bagaikan tertuduh yang difonis mati Mukanya menjadi layu dan murung Setelah menghembuskan napas sedih ia menghela napas panjang Katanya, sobat dengan begini Maka selembar naiwaku tak bisa dipertahankan lagi mendadak terdengar serentetan suara dingin berkemandang Bagaimana Ciyong Ki, kau hendak turun tangan sendiri ataukah mengharuskan aku yang turun tangan suara yang dingin dan kaku itu seperti sambaran guntur di langit nan biru Kontan saja membuat Ciyong Ki terbelalak dengan wajah ketakutan Seluruh tubuhnya terasa dingin seperti es Dia tahu kematian sudah berada di depan mata Sancu, katanya kemudian dengan sedih, kebuasanmu sungguh telah merasuk sampai ke tulang sum-sum Baiklah aku Ciyong Ki akan menggorok leher sendiri untuk pulang ke rumah leluhur Kita jumpa lagi dalam penitisan mendatang Sambil menghela napas panjang Dia mengangkat telapak tangannya dan diayunkan ke atas ubun-ubun sendiri Di saat tangannya diayunkan ke bawah, wajahnya tak urung menampilkan juga perasaan ngeri dan takut yang amat tebal Plaak diiringi bunyi keras, ayunan telapak tangan itu persis bersarang di atas batok kepalanya Membuat darah segar segera memercik keempat penjuru Secara beruntun sudah ada lima sosok mayat yang tergelapar di atas tanah Darah yang anjir meleleh di mana-mana membuat suasana amat memerihkan hati Semua yang hadir nampak menundukkan kepala dengan sedih Hanya Kuan Lokahai seorang tetap berdiri di tempat tanpa perubahan emosi Seolah-olah kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia Dia bukannya tidak acuh terhadap kematian beberapa orang itu Justru ia sedang gusar karena dari sekian banyak jagoan golongan hitam yang dipeliharannya selama ini Ternyata tak seorang angkatan muda, sayangnya mesti dia marah dan mangkel Marah tersebut tak bisa dilampiaskan sendiri Bagaimanapun juga, sebagai cikal bakalnya kaum iblis Tentu saja dia segan untuk keribut sendiri dengan seorang bocah cilik Maka dari itu, sorot matanya kembali memandang sekejap ke arah kawanan jago yang berada di belakangnya Dengan cepat, dia berniat untuk mencari seorang jagoan liha yang pantas untuk mewakili dirinya Sorot metu yang merah membara telah memandang sekejap seluruh wajah orang-orang itu Namun nyatanya tak seorang manusia pun di antara mereka yang bersedia menampilkan diri untuk melangsungkan pertarungan Sekali lagi dia menatap mereka dengan sorot meta Menanya, siapakah yang bersedia mewakiliku untuk membekuk keparat ini Namun nyatanya tak seorang pun yang menanggapi Mereka semua seakan-akan telah berubah menjadi setan-setan bernyali kecil Semuanya membungkam dalam seribu bahasa Jangan dilihat sikap mereka di hari-hari biasa yang begitu gagah perkasa Bila benar-benar bertemu dengan pertarungan maka kegagahan mereka entah sudah kabur kemana Ciongki merupakan seorang contoh yang baik Hingga kini darahnya belum mengering Dan darah tersebut menunjukkan betapa kerasnya peraturan yang ditetapkan kuanya mereka Bila 30 gebrakan sudah lewat dan ia masih belum mampu merobohkan lawan Berarti selembar nyawa sendiri akan turut digadaikan Bayangkan saja siapakah yang bersedia melakukan perbuatan yang sebodoh ini Melihat anak buahnya membungkam semua Dengan gusar Kuan Lok KHAI menegur Hei, apakah kalian sudah pada mampu? Apakah batas 30 jurusmu bisa diperlonggar Tanya Houtu Jin dengan suara gemetar Diperlonggar teriak Kuan Lok KHAI Sambil melototkan sepasang matanya bulat-bulat Nenek keparat Sudah lama aku orang Shikwan mengendon dalam dunia persilatan Dan selama ini peraturanku tak pernah berubah Kau ingin merusak nama baikku Houtu Jin berdiri bodoh Pada hakikatnya sikap majikannya tidak memberi kesempatan sama sekali baginya Untuk mengatur napas Apalagi setelah mendengar teriakannya ibarat hembusan angin dingin dari arah barat laut Ia jadi ketakutan setengah mati dan tak berani berbicara lebih jauh Kembali Kuan Lok KHAI membentak dengan keras menggeledek Bekuk bocah keparat itu Kalau tidak, aku akan membunuh dirimu Titik dengan terperan Jatuh Tu Jin mendongakan kepalanya Lalu memandang wajah Kuan Lok KHAI termangu Ia tak percaya kalau majikannya akan menghantar dirinya ke depan pintu akhirat Akan tetapi sebagai seorang jagoan ternama Dia pun enggan memperlihatkan kelemahan di hadapan umum Kendati pun harus mati Dia harus mati secara terhormat Maka dengan langkah lebar dia maju ke depan Kemudian serunya Hei, Lohu datang untuk menjumpai Mulyong Tian Im tertawa dingin Heeh titik heeh keadaanmu ibaratnya DTU of Jai di atas lobak bagus Dilihat tak enak dimakan Kau harus tahu rumput muda dimakan Kuda di atas tembok tidak gampang ditunggangi Aku lihat lebih baik kau taulah diri Apalagi kalau sudah saling berhadapan muka dengan Raja Akhirat Sekalipun kau punya nyawa rangkap sepuluh pun Sembilan di antaranya akan kena direnggut HMM Kau si setan gantung keparat Tak usah banyak ngebacot Tukas Hutu Jin sambil membalikan telapak tangannya Lihat seranganku ini dan serahkan saja nyawa anjingmu Begitu telapak tangannya diayunkan ke depan Gulungan angin pukulan yang mahadasyat pun segera menggulung ke arah depan Tampaknya Hutu Jin telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk merobohkan lawan Leong Tian Im tak berani gegabah Dia cukup mengetahui mutunya suatu serangan Dalam sekilas pandangan saja Ia sudah tahu kalau musuhnya bukan seorang manusia sembarangan Sambil tertawa dingin Dengan suatu gerakan yang lincah dan enteng Dia berkelit ke arah samping Kemudian tahu-tahu sudah menyelingap ke belakang tubuh Hutu Jin Menyusul kemudian Serem tetan bayangan emas yang amat menyilaukan Mata menyambar ke belakang punggung Hutu Jin dengan kecepatan luar biasa Hutu Jin tertegun Cepat-cepat dia memutar badan sambil melakukan suatu gerakan Untuk mencengkeram senjata patung Kemosin Jin tersebut Ado